Pengakuan khasan disampaikannya kepada petugas pelayanan, pengawasan dan pengendalian suku dinas sosial pemerintah kota, administrasi Jakarta Barat. Menurutnya uang jutaan rupiah tersebut didapat setelah dirinya kebingungan, banyak menerima paket bantuan bagi warga terdampak COVID-19. Di tengah kebingungannya membuat pria asal celudu kota Tangerang ini memutuskan untuk menjualnya ke pemilik lapak biasa dirinya menjual hasil memulung. Uang sebesar 7 juta rupiah didapat sejak tiga bulan lalu dan diakui hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasan diamankan saat kedapatan tengah tidur di emperan jalan ke Bonceruk dan kemudian dibawa ke Gor Cengkareng untuk dikarantina. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan dan menjalani rapi tes COVID-19. Bapak warga DKI punya KTP? Enggak. Enggak. Kenapa pak nggak punya pak? Belum mengurus atau hilang lu seperti apa? Ini udah, kan udah punya rumah kayaknya. Bapak udah lama mengumis pak? Kita nggak ngomis. Mulung? Mulung. Mulung. Udah berapa lama gak jadi pemulung pak? Nah, hari tahun 2007. 2007. Itu bapak ketangkep tuh saat sedang ngapain pak? Lagi tidur. Lagi tidur. Tidur di mana pak? Itu di dekat tol. Di dekat banget. Bapak betul bawa uang 7 juta 70 ribu? Iya. Itu uang dari mana pak boleh saya tahu pak? Itu uang dari jual sembahko. Sembahko dari yang diberikan sama masyarakat? Iya, dikasih. Saat COVID itu? Bantuan sosial? Iya, sejak pada corona itu. Oh iya. Rencananya usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Hasan akan dipindahkan ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Awalnya ini kita mendapatkan laporan dari media CRM ya. Terkait laporan warga pengemis di wilayah Bonjuruk. Dia sering tidur di peran jalan, di bangku-bangku taman. Beberapa hari masuk laporan, itu kita tindak lanjuti selalu kosong. Tindak ada karena dia mobil. Kalau sudah siang, setelah di monitoring beberapa hari, akhirnya terjangkau di Tampung Merah, kembangan. Sedang tiduran juga, mengimper tidur Pak Hasan. Semenjak COVID saja, jadi semenjak COVID, dia tidur, memper, menggelandang, sebelumnya keluaran kaset sidi. Tidak ada identitas. Kalau menurut pengakuan Pak Hasan, dia mendapatkan uang itu hasil jual sembako yang dikasih oleh warga.